selamat menikmati yang telah dicanangkan dari 6 model kuah baru yang langsung diresmikan oleh Menteri Agama Jakob Rokomas dan yaitu nantinya akan menyasar ke 100 kuah kecamatan yang ada di Indonesia termasuk nantinya juga akan menyasar ke daerah kita ke Bukul Kepos ada beberapa tujuan dari program Repetualisi Kuah ini diantaranya adalah untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan kuah sebagai pusat layanan keagamaan di masyarakat dimana kita tahu bahwa kuah kecamatan ini adalah ujung tombak pelayanan Kementerian Agama di masyarakat ujung tombak dan gerda terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan oleh karena itu dalam rangka pencandangan Repetualisasi Kuah ini perlu banyak beberapa hal yang harus kita benahi yang pertama adalah unsur sarana-prasana unsur pelayanan peningkatan pelayanan dan unsur dari peningkatan SDM kuah kecamatan yang nantinya bisa menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kuah dalam melayani masyarakat sebagai pusat layanan keagamaan di masyarakat selamat menikmati Terima kasih.